Namanya uzur syari'i, uzur yang boleh meninggalkan puasa. Salah satunya adalah sakit. Sakit boleh meninggalkan puasa. Atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhan. Ada orang sakit parah, ini kayaknya tidak mungkin sudah sembuh. Gimana orang seperti ini? Maka orang seperti ini, nah ini yang baru. Orang seperti ini, ia boleh meninggalkan puasa. Maka setelah hari tersebut lewat, maka langsung membayar fidyah. Ini untuk siapa? Untuk orang yang sakit tidak diharapkan kesembuhan. Sakit tidak diharapkan kesembuhan. Tetapi kalau sakitnya tersebut ada kemungkinan besar sembuh. Maka orang ini boleh meninggalkan puasa. Tetapi setelah ia sembuh, cukup membayar kodok saja. Tidak dengan fidyah. Kenapa dia tidak puasa? Karena dia takut mudarat untuk dirinya. Nah ini dirinya sendiri kan? Berbeda dengan untuk orang lain, bukan dirinya. Kenapa tidak puasa bu? Ah ini kalau puasa nanti takut apa-apa sama bayi saya. Nah ini, orang ini wajib membayar fidyah dan juga membayar kodok. Siapa lagi yang kena kodok dan fidyah? Ada perempuan-perempuan Ramadan tadi. Ramadan tadi. Tidak puasa. Kenapa tidak puasa? Ada tujuh hari. Tujuh hari tidak puasa. Berarti ini namanya. Ujur syari pula lah. Lalu perempuan tadi mengakhirkan kodoknya. Kenapa? Dia boleh saja nanti-nanti. Karena dia ujur syari. Bulan Ramadan lewat. Bulan syawal masuk. Dia masih belum puasa. Mengkodok yang tujuh hari tadi. Bulan Dhul Qadah. Bulan Dhul Hijjah. Masih tidak puasa lagi. Sampai bulan syaban. Masih belum puasa juga. Masuk bulan Ramadan. Artinya. Ia tidak berpuasa. Mengkodok yang ketinggalan Ramadan tahun lalu. Sampai masuk Ramadan yang baru. Maka bagi perempuan ini. Bagi orang yang tidak mengkodok seperti ini. Bukan cuma perempuan. Jadi tahun ini sampai ke tahun depan. Maka dia tetap wajib mengkodok. Satu hari yang ia tinggalkan dengan satu hari. Karena dia masuk Ramadan sudah. Artinya dari Ramadan sampai ketemu Ramadan lagi. Maka perempuan ini atau orang ini didenda. Satu hari yang sudah masuk ke Ramadan berikutnya. Membayar satu fidyah pula. Apa fidyahnya? Memberi makan orang fakir miskin. Dengan satu mood. Satu harinya satu mood. Kalau tujuh hari berarti tujuh mood. Itu kalau masuk satu tahun penuh. Ramadan ini ditinggalkan. Sampai masuk Ramadan tahun depan tidak dikodok. Maka wajib satu mood. Dia bayar fidyah. Ternyata selepas Ramadan yang ini tadi. Tidak dikodok lagi. Sampai Ramadan yang kedua. Berarti dua tahun. Maka orang ini didenda dengan dua fidyah. Untuk satu harinya. Begitu kelipatannya. Kalaunya sampai sepuluh tahun masih tidak dikodok saja. Berarti sepuluh fidyah. Tahun ini sudah. Bayar fidyahnya. Ah tahun depan ah nanti dikodok. Biar tidak bayar fidyah lagi. Ternyata tidak lagi. Masuk kedua Ramadan. Maka bayar fidyah lagi dua. Apa? Dua. Dua denda. Untuk satu harinya. Ini bukan cuma perempuan ataupun perempuan saja. Laki-laki pun yang tidak puasa Ramadan tadi. Berapa hari? Tiga hari. Kenapa? Kenapa sebab? Sakit. Sudah sembuh orang ini bisa berpuasa. Lalu dia tidak mengkodok. Maka wajib kepadanya fidyah nantinya. Seperti itu. Jadi kalau untuk diri sendiri tidak diwajibkan fidyah. Tetapi jangan langsung fidyah pula. Kan ada orang sakit. Ah tidak usah puasa. Langsung bayar fidyah saja. Itu bagi orang yang tidak diharapkan kesembuhannya. Tidak ada harapan sembuh lagi. Ah ini kayaknya satu dua aja lagi nafasnya ini. Kayaknya tidak mungkin sembuh. Nah ini baru fidyah saja. Bayar mud saja. Tetapi kalau masih ada diharapkan kesembuhan. Maka nanti dikodok. Atau orang tua yang sudah tidak mampu puasa. Jempol sudah misalkan. Atau pikun lah. Bilangnya puasa. Jam sepuluh bilangnya sudah buka. Nah ini bayarkan saja sudah. PDA-nya kenapa? Nah ini orang yang sudah tidak mampu. Orang yang sudah sangat tua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.